Intro Halo semuanya, selamat wayah kiyoyah dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama mamang dan di video kali ini Kita bakal lanjutin manual ahli pedang keluar gatan Kita masuk di part 10 Di awal video ini, di tengah kepanikan yang mereka rasakan ketika Yum Yong menghilang depan mereka Tiba-tiba saja pasokan mereka yang di belakang terbercerai-berai oleh Yum Yong Yang membuat Mak Hin Hu terbelalak Dimana ia sungguh tak percaya bagaimana ia bisa kehilangan jenjaknya Namun, di saat Mak Hin Hu bertanya-tanya Siapa sebenarnya pria muda di depannya ini? Anak buah set elitnya yang tak terima dengan kematian para saudaranya Langsung bergerak melesat menuju-maju menerjang Yum Yong Sayangnya, belum sempat mereka bisa menggapainya Yum Yong menghancurkan pedang mereka menjadi beberapa kapingan kecil Menggunakan teknik destruction Yang membuat mereka terkejut bahkan memanggil Yum Yong dengan sebutan monster Ugh, that's one monster Sial, dia bisa menghancurkan pedang ini tanpa menyentuhnya Kemudian, tanpa mendulikan perkataannya Yum Yong mengendalikan pecahan-pecahan pedangnya sempat berpikir Sesuai prinsip destruction, dia menghancurkan pedang Dan sesuai prinsip dispersal, dia menyebarkan pecahan pedang yang patah Mengendalikan gaya yang dihasilkan untuk berputar dalam area tertentu sesuai kehendaknya Tentu saja melihat teknik tersebut Dimana pecahan-pecahannya berputar sesuai kehendaknya Para otak sektor Dark Moon Sword pun terpenyatpani Itu, 10,000 Epoly Flower Line? Mustahil, negara mana mungkin? Sayangnya, kepanikan mereka tak mengubah apapun Dimana tubuh mereka tak tercabik-cabik oleh pusoran pecahan pedangnya Di saat semua orang berjatuhan satu per satu Yum Yong mengatakan Ya, ini mungkin tidak sebanding dengan teknik puncak Seperti 10,000 Epoly Flower Line Tapi, teknik ini tak terdapatan dingi Jika melawan musuh yang lebih rendah Sepertinya, aku akan menama ini dengan teknik Iron Sword Valley Sekarang, setelah mengorbankan anak buahmu untuk menguras energiku Bukanlah sudah saatnya kau tampil Menurut perkataannya, makin hupun bersiap dengan tekniknya Sembari membalas Bajingan Mari kita lihat, berapa lama kesombonganmu itu bertahan Akanku hancurkan kau sampai jujian debu Pada saat itu, Mak Hyun umyakinkan dirinya sendiri Untuk tidak perlu takut kepadanya Karena pemimpin alienensinya telah mengandurahinya Teknik Taiyu Twin Sword dan Silent Sword Dengan begitu, di saat Yum Yong kembali mengejeknya Mak Hyun Ho langsung mengetahkan kakinya Menesat maju dengan pedang kembarnya Namun, meski Mak Hyun Ho telah menggunakan teknik pemungkasnya Taiyu Silent Sword, Ten Strike, Arts Wheel of Sword Dance Yum Yong dengan mudah menangkis nilai satu tangan Dan bahkan tak bergerak ke tempatnya Ditambah lagi, ketika Mak Hyun Ho terus-menerus menyerangnya Yum Yong dengan santainya menguap Yang tentu membuat Mak Hyun Ho semakin emosi Sayangnya, semua emosi yang ia curahkan Setiap serangannya Sama sekali tak berdampak apa-apa pada Yum Yong Malahan, makin husan diri yang kini kelelahan Bahkan ia hampir kehabisan nafasnya Bagaimana bisa teknik Twin Sword Go Tak bisa melawan belati Sembari meniru tekniknya Yum Yong teresanyu mengatakan Ya, aku punya sedikit keahlian dalam Sword Manship Aku bisa memahami jelur dan niat dari pedang mus dengan cepat Ah, iya, bukankah ini terlihat seperti itu? Tentu saja, melihat Yum Yong yang bisa menidukkan tekniknya dengan mudah Sentak membuat Mak Hyun terperanjat kaget Kau? Bagaimana kau? Bagaimana kau bisa menggunakan teknik Silent Sword? Keterkejutannya pun semakin bertambah ketika Yum Yong membalas Oh, jadi ini teknik Silent Sword? Aku asumsikan pedang itu dibuat dengan niat membunuh Karena ada banyak energi memelatikan di dalamnya Ini tidak terlalu memiliki energi yang sulit Seketika itu juga, Mak Hyun terbangong berpikir Apa? Bahkan aku baru bisa menggunakannya Setelah menguasai teknik Ultimate Twin Sword Tetapi, itu mudah baginya Saat Mak Hyun terbangong begitu Yum Yong kembali membuatnya ketersenta kaget dengan mengatakan Ah, setelah melihat ini Bocah yang kubunuh tadi juga menggunakan teknik yang sama Jadi, apakah kau juga berasal dari sekte Dark Moon Sword? Aku tidak terlalu tahu banyak tentang kalian Tapi aku tahu Kalian di bawah pengaruh aliansi Black Death Aliansi Black Death terkenal dengan apapun martial arts yang dimiliki oleh penggunanya Mereka mengubahnya menjadi martial arts yang lebih baik Dan sesuai dengan penggunanya Itulah alasan kenapa orang-orang rela mempertaruhkannya pada mereka Dan tunduk kepada aliansi Black Death Ya, aku hanya ingin bilang Buat aku kecewa terhadap teknik sederhana seperti ini Bukankah ini dapat ditiru orang lain Asalkan mereka bisa mengenergi yang mematikan ini Melihat kau telah memberikan martial arts seperti ini kepada aku Sepertinya, Ryunjo Tak terlalu percaya kepadamu ya Ya, sepertinya kau telah mengeluarkan seluruh kemampuanmu Pada orang yang tidak melakukan apa-apa Seperti gantinya Akan kutunjukkan kemampuanku Jangan sampai kau terpukau ya Mendengar semua hal itu Meski makin merasa tata rimudin perkataannya Dia juga merasa penasaran dengan kemampuan Yum-Yong Dan di saat ia bertanya-tanya Apa yang ingin Yum-Yong lakukan Tiba-tiba saja kerumatannya terbelalak Di saat Yum-Yong mulai bersiap dengan tekniknya Sembari mengatakan Bagi mereka yang telah mencapai lepertansian dental Panjang ukuran dari sebuah pedang tidaklah terpengaruh Tepat setelah mengatakan itu Yum-Yong pun menunjukkan teknik bernama Blade Driver Yang bisa dengan mudah membelah hutan di sana Masih pun efek tekniknya Tidak seperti apa yang Yum-Yong harapkan Karena ada keterbatasan pada tubuhnya Makin nusah diri tertanggung berpikir Ini tidak mungkin Kekuatan teknik Salon Stool berbeda dari Don Miles Ward Tapi di depan Blade Driver Itu hanya seperti sampah Ia mengontrol Blade Energi dengan mudah Dan bahkan menggunakan Blade Driver Artinya anak ini sudah mencapai puncak Dengan pikiran seperti itu Seketika itu juga makin memutuskan Jika ia harus pergi dari sana Yang membuat Yum-Yong yang melihatnya pergi berguma Kau menyebalkan Apa kau pikir kau bisa kabur Jika kau hanya berlian di sekitar sini Bagaimanapun juga Semua akan berakhir saat aku menangkapmu Namun di saat Yum-Yong akan menggunakan teknik perbedangnya Untuk menghentikan Makin-Yong Tiba-tiba saja ada sebuah ide tentas di pikirannya Dimana sebagai anggota keluarga Tang Terus sepantasnya untuk membunuh lawannya Dengan teknik keluarga Tang Dengan begitu Yum-Yong pun mengeluarkan Hidden Weapon-nya Yang berupa-berupa cincin seberduri Dan segera menggunakan tekniknya Sementara itu Dilarinya yang berusaha kabur dari Yum-Yong Makin-Yong berpikir Tidak Tidak mungkin Seperti di dunia ini Yang membesarkan monster Seperti di keluarga Tang Bagaimana bisa Seorang yang mencapai puncak itu Berasa di keluarga Tang yang hancur Yum-Yong tidak akan diam Di duduk semanis Namun Di saat Makin-Yong memikirkan hal itu Tiba-tiba saja Jadi kejutkan Dengan pepohonan di belakangnya Yang melihat Tuhan dengan mudahnya Seketika itu juga Makin-Yong menyadari Jika ada cincin kecil Yang membelahnya Seperti seorang memotong tahu Ditambah lagi Kecepatannya Yang tidak masuk ke akal Bisa dengan mudah Mengejarnya Yang membuat Makin-Yong Mau tamu harus menggunakan Pedang kembarnya Karena ia tidak akan bisa Menyikinkan cincinnya Jika ia hanya kabur saja Majulah Sialan Apa kau pikir Aku akan mati di tempat Seperti ini Nying Pedangku Retak karena menggunakan Teknik soal ansur Meski awalnya Makinu bisa mengimbangi Pergerakan cincin-cincinnya Akibat tahap pedangnya Yang meretak Ia pun tak lagi bisa Mengimbangi pergerakannya Hingga cincin-cincin itu Mengoyak tubuhnya Bahkan bisa memotong Lengan kirinya Namun Meskipun ia telah Kehilangan lengan kirinya Makinu Berhasil menghentikan Semua cincin-cincinnya Hah Hah Apa kau sudah puas Aku melukir semuanya Apa kau pikir Saya get the dark moonsword Akan mati hanya karena ini Pada saat itu Makinu merasa Meski ia kehilangan Lenganya Asalkan ia masih hidup Ia bisa membalas Penghinaan ini Nanti Tetapi Di saat Makinu mengira Jika Yum-Yong Telah kehabisan energinya Karena menggunakan Teknik kuat seperti itu Tiba-tiba saja Yum-Yong muncul Mendekat ke arahnya Dengan tubuhnya yang masih Segar bugar Yang tentu membuat Makinu kebingungan Bagaimana bisa Yum-Yong Telah sama sekali Di tengah kebingungannya Yum-Yong kembali Menggerakkan cincin-cincinnya Sembadi bertanya Jadi Apa aku harus Memujimu atau bagaimana Tentu saja Hal itu membuat Makinu semakin terkejut Ia bahkan hanya bisa terbanggong Di saat tubuhnya Terkikis Terpotong-potong Oleh cincin-cincin itu Cincinnya Berputar Meski tertanyap di tanah Berengsek Sebenarnya Siapa dia Setelah meninggalkan Semuanya Sebagai murid Keluargata Mengerakkan seluruh Kemampuanku Ke alian Black Death Dan menaikkan Namaku sendiri Seorang sepertiku Bahkan tidak bisa memotong Selai rambutnya Apa saja yang telah Aku perbuat selama ini Saat kemudian Setelah melihat Makini terpotong-potong Di depannya Yum-Yong pun menyimpan Kembali hidden weaponnya Sembari berpikir Apa aku telah Menyugabihi semuanya Aku mencoba teknik Yang berbeda Jadi Aku mendapat hasil Yang positif Di kejadian ini Saat aku menjadi Pewaris Sebaiknya Aku mengajarkan Hal ini kepada Orang-orang Yang setiap adaku Lalu Haruskah aku pergi Karena ada masalah Aku harus Membersihkannya Saat aku keluar Para elder Yang mengajukan ibu Keluarga jahegah Yang mencoba Menguasai keluar gata Akan aku bereskan Semuanya Mata dibalas mata Gigi dibalas gigi Dengan pikiran Seperti itu Yum-Yong pun Membelah formasinya Untuk keluar dari sana Kemudian Di luar formasinya Terlihat anak-anak Yang tak mengikuti Pertandingan Gu Poison Yang mengikuti Pendekar Won Jin Yang tengah Mendesak Pak Changsin Untuk segera Membuka formasinya Mas terjaga Apakah memang Tidak ada jalan lain Pak Changsin Yang masih berpura-pura Membalas Maafkan aku Demi keadilan Kami membuat itu Tidak mungkin Dipeganggu oleh Siorang lain Aku benar-benar Tidak menyangka Situasi seperti ini Akan terjadi Tentu saja Hal itu membuat Mereka merah cemas Terkutus anggota Tim 7 Dan juga Pendekar Won Jin Sendiri Masih pun begitu Pak Changsin Sendiri berpikir Tentu saja Semua itu bohong Namun Aku harus Mempertahankan ini Sampai pekerjaan mereka Selesai Karena Pintu maksudnya Telah terkunci Saat mereka Masuk Tidak mungkin Ada orang lain Yang bisa keluar Hidup-hidup Setelah orang-orang Ditempatkan di luar unit Ditangkap dan Dintrogasi Orang-orang yang berada Di dalam Terjadi konfirmasi Sekte The Great Darkness Silent Sword Dan Dark Moon Sword Lebih 300 orang Prajurit Dan nomor 28 Akan usah Untuk kembali hidup-hidup Masih pun bakat Yang hebat itu Beruang Kami tidak boleh Tertangkap Karena dia Tahu rencana kami Dengan pikiran Seperti itu Pak Changsin Mengatakan Kanidat lain Yang tidak berpartisipasi Di pertempuran Dalam masa depan Dari keluarga Tang Setidaknya Mereka Namun Tiba-tiba saja Pak Changsin Menghentikan kalimatnya Karena ia Baru sudah merasakan Adanya sebuah energi Yang familiar Ditambah lagi Ia bisa melihat Ekspresi wajah Mereka Tim 7 Dan juga Pendekar Wanjin Yang tiba-tiba berubah Ia keringat dingin Beli mengucuri Dari kepalanya Setelah Ia berbalik Dan melihat Yum-Yong Yang muncul Dengan membelah Formasinya Tentu saja Kemunculan Yum-Yong Di sana Membuat Pak Changsin Terdiam membatu Namun Hal itu berkebalikan Dengan reaksi Pendekar Wanjin Dan juga Anggota Tim 7 Yang tersenyum Menyambutnya Itu Yum-Yong Sudah kuduga Sudah kubilang Dia tidak akan kalah Dengan mudah kan Ayo peluk dia Kau tidak terluka kan Melihat sikap mereka Yang begitu hangat Yum-Yong pun tersenyum Membalas Apa kalian Mengkutirkanku Sudah kubilang Di kompetensinya berakhir Orang yang bisa Menyakitiku Adalah kalian Pada saat itu Pak Changsin Yang terdiam Membatu berpikir Ini tidak mungkin Siah Apa yang Dikkat sepanjut itu Lakukan Bagaimana dengan Sekte Dark Moorsword Apakah mereka tidak bisa Menangani Bocah-bocah sepertinya Aku tidak percaya ini Satu waktu itu Bahkan kali ini Mereka mana bisa Dia memotong Formasi Sepan Lokmantem Dome Termasuk Sepan Lokmantem Dome Yang kami pasang Di keluar gata Dan formasi Yang kami bentuk Untuk pertandingan ini Semua tidak berbeda Dengan ayat The early loss And punishment Umumnya Bahkan seorang master Akan terjebak Tetapi Dia justru memotong itu Mungkinkah anak ini Di saat Pak Changsin Menkenal hal itu Sembah Demberhentikan Yum-Yong diam-diam Yum-Yong sendiri Yang menjadi tingkah anehnya Sebenarnya biasa Yang membunuhnya Sekarang juga Tetapi Yang merasa Tidak perlu Melakukan hal Yang akan Memancing keributan Sampai ia menjadi Pemimpin keluarganya Dan ia berniat Untuk mengurus Praetit terlebih dahulu Kemudian Pandekar Wanjin pun Mendekatinya Mengatakan Nomor 28 Tidak Tang Yum-Yong Syukurlah kau selamat Yum-Yong pun Dengan sopan membalas Maafkan aku Karena membuat Anda khawatir Pandekar Wanjin Pandekar Wanjin Menimpali Masih pun kau selamat Tapi Apa yang terjadi Di sana Apa yang terjadi Kepada yang lainnya Ini pun diakhiri dengan Sebelum Yum-Yong menjawabnya Tiba-tiba Sejak mereka semua Dikejutkan Dengan tanah Yang dipinjaknya Bergetar Ditambah lagi Di sebuah retakan Yang muncul Di deformasinya Dimana Formasi Seven Lock Phantom Dome Perlahan-lahan Hancur Hingga Mereka semua Bisa melihat Sesuatu Melalui Pragmen-pragmen Formasinya Yang hancur Selamat menikmati